Bismillahirrahmanirrahim Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bismillahirrahmanirrahim Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bismillahirrahmanirrahim Bapak Ibu sekalian Malam ini kita akan Jelaskan Kristalisasi materi Daripada Rehabati yang biasanya Dibawakan dalam 2 hari tadi Insya Allah kita akan Bawakan dalam waktu kurang dari 2 jam, ya mungkin 20 menit, 30 menit Kita akan lihat nanti gimana respon Bapak Ibu juga ya, untuk nyimak materi ini Karena Nasihat itu hanya Bisa disampaikan kepada orang-orang Yang mau dinasehati Nah insya Allah biasanya Orang-orang yang sedang perlu Nasihat itu akan lebih mudah untuk menyerap Dan konsentrasi Pada intinya Bapak Ibu sekalian Manusia di dalam hidup ini Manusia Melewati alam dunia ini Untuk diuji Tidak diciptakan kehidupan dan kematian Kecuali untuk Dilihat siapakah yang lebih baik Amalnya Ya seperti itu Jadi manusia di muka bumi ini Diciptakan Untuk beribadah kepada Allah Untuk beribadah kepada Allah SWT Baik jin ataupun manusia Kan begitu ya Tidak diciptakan jinnah manusia Kecuali untuk beribadah kepada Allah SWT Jadi di dunia ini Di dunia ini Sebetulnya kita tidak diberikan Beban untuk Menguasai Memiliki Menggenggamnya Kita hanya diberikan Ya Hanya diberikan Tugas untuk Melewatinya Tadi sebelumnya disampaikan Ya Ujian itu seperti gelombang Yang terus menerus Datang Kita tidak perlu Sulit-sulit menghadapinya Ya Cukup Melewatinya Ya Menari bersamanya Berselancar bersamanya Sehingga kita menemukan Makna hidup itu Atau hikmah daripada hidup itu Dan kita disana akan Akan enjoy Ya Yang disebut ujian di dalam kehidupan ini Ya Di antaranya adalah Kesusahan-kesusahan Ya Kesulitan-kesulitan Sebagaimana tadi disampaikan Sulit untuk Bertemu Jodohnya Kadang jodohnya yang Menyulitkan kita Kemudian sulit memiliki anak Kadang-kadang juga Anak yang Menyulitkan kita Kadang-kadang kita sakit Sulit menemukan Obat untuk Menyembuhkannya Nah Setan disini mengambil Manfaat Daripada sakit itu Karena dengan Atau dalam keadaan sakit Manusia akan Terguncang jiwanya Dan mencari Ya Mencari Solusi disitu Orang yang sedang Terguncang itu Dia mengikuti berbagai Seruan Ada seruan kesana Ikut kesana Seruan kesini Ikut kesini Betul Nanti pada Masanya Kita Kedepan Terbentur Ke belakang Jurang Kiri kanan Ya tebing Maka kita akan melihat Ke atas Disana senantiasa Ada Allah SWT Yang tersenyum dengan Kerahmatannya Yang senantiasa Bersabar Menyaksikan kita Ya dalam Kesesatan Nah disitu Kita akan kembali Kepada agama ini Ya kan Bagaimana Islam Menyikapi Masalah kita Yaitu Sakit ini Kan begitu Ya Bagaimana Islam Menyikapi Sakit Adakah di dalam Islam Metode penyembuhan Untuk penyakit yang spesifik Ada Maka disini Akan dibahas sedikit Ya mas kalian Yang pertama Ibu ya Tadi Sakit di dalam Islam itu Dikelompokan menjadi Musibah Ya Allah SWT berfirman Ma'asobakumim musibah Fabimakasabat Aidikum Wa ma'asobakumim musibahin Fabimakasabat Aidikum Musibah-musibah itu terjadi Atau tidak akan terjadi Kecuali Disebabkan Dosa manusia itu Tangan manusia itu sendiri Musibahnya Dan itu terjadi Atas izinnya juga Ya Allah SWT berfirman Ma'asobakumim musibah Illabi'idnillah Musibah itu terjadi Dengan izin Allah SWT Maksudnya apa? Dengan porsi Yang Allah ketahui Gitu ya Dengan Pengawasan Allah SWT Musibah Salah satu bentuk musibah itu Adalah Sakit ya Tadi kan ada disini Berbagai kesulitan Kita jabarkan Namun yang dibahas kita disini Adalah Sakit Ini Ibu Bapak sekalian Sakit itu dibagi dua Sakit Jasmani Sakit Tuhania Kalau Jasmani kan kita tahu Sakit gigi Sakit encok Sakit tulang Sakit jantung Sakit-sakit pada fisik Ini ada obat-obatnya di muka bumi Tinggal cari aja Ya kan Aus Ya kan Lapar Nah kalau untuk sakit fisik Ini ada kaidahnya Rasulullah SAW mengatakan Likul lidah indawaun Setiap penyakit itu ada obatnya Fa'idah usibuddha wa buddha'i Baru'ah bih tindahi ta'ala Ketika penyakit bertemu dengan obat Yang tepat Sembuhlah di atas izin Allah Itu Kalau untuk penyakit jasad ini Di dalam hadisnya tadi Likul lidah indawaun Ad-dawa Ini gak terlalu panjang disini ya Disini Ad-dawa Ad-dawa itu adalah Obat Apa namanya Penyakit Apa namanya Obat Untuk penyakit-penyakit yang fisik Likul lidah indawaun Adanya di muka Bumi Bentuknya apa Herbal Buah Akar Ramuan Iya Disebutnya apa Obat Bahasa Inggrisnya apa Medis Medisin Pernah denger Medisin itu obat Tau gak Penyakit medis itu Untuk penyakit fisik Apa rohani Fisik Betul kan Iya Artinya memang Non medis itu Penyakitnya disini Ini kadang-kadang kita Abeikan ini Tapi kita dari sinilah berjalan Dari sini kita memulai Saya perjelas sedikit Bu ya Disini ada Ada un Ada un Obatnya adalah Ad-daun Ada di muka bumi Namanya obat Ini obatnya harus cocok Dengan penyakitnya Baru akan sembuh Misalkan ketika lapar Kita Makan Ya kalau Lapar terus minum Tidak kenyang Minumnya pun harus Kalau haus ya Minumnya pun harus Air yang tepat Bukan air laut Tetapi air yang ada di Darat yang segar Ini Ini namanya obat Kaidahnya Obat harus tepat Dengan penyakit Baru akan sembuh Makanya ada orang Berjalan mencari obat Tabib A Tabib B Tabib C Dokter A Dokter B Dokter C Kan begitu tuh Nah baik Yang kedua Namanya penyakit ruhani Ini dibagi dua Nah pertama Di dalam Islam Ya penyakit ruhani Ini disebut Sebagai Malot Di dalam dirinya Ada penyakit Dan Allah tambahkan Padahal penyakit Dan Allah Adab dengan adab Yang pedih Sebab dia Terus-terus berdusta Ini Dusta Itu penyakit hati Nanti ada penyakit Penyakit hati Yang lain Baik Yang jelas dalam penyakit ruhani Itu ada dua Pertama penyakit jiwa Yang kedua penyakit Yang ditimbulkan oleh Syaitan Yang pertama penyakit jiwa Atau disebut juga penyakit pesikis Jiwa itu sama pesikis Artinya Artinya Arti lainnya adalah Emosi Arti lainnya Syahwat Arti lainnya itu Nafsu Bahasa Arabnya An Nafs Psikis Emosi Syahwat Ini kata lainnya Perasaan Rasa 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 ini saya jabarin Marah Sedih Takut Kemarin ibu ya Nyambung ya Marah Sedih Takut Ini rasa Di Jiwa Contoh ibu datang kesini Bertemu Kami disini Ibu senang apa Sedih Ibu Bertemu kami disini Senang apa sedih Senang Dengan senang itu Membuat ibu lebih baik Betul Merasa lebih baik Nah itu Ini adalah Masalah Rasa Baik Nah kesini ada syaitan Syaitan ini dibagi dua Dibagi dua ini Gangguan jin Dan gangguan Sihir Ada lagi Bab lain Ain Gitu ya Oke Nah ini Gangguan jin dibagi dua Ibu senang Jin asal Ada jin yang diundang Odang Yang diundang sebagai teman Iya Diundang Disuruh Sebetulnya bukan disuruh Dimintai tolong Dimintai tolong Besuruh Betul Khodan Oke Nah Kalau sihir dibagi sepuluh Sepuluh itu Terbagi ke dalam dua kategori Ini perlu sekali Ini materi kristalisasinya Ada sihir yang mengenai akal Ada sihir yang mengenai jasa Yang mengenai akal ada enam Al-sandayan hafal betul Ini sihir Mahabah Pelet Kalau orang Sundanya Pengasihan Yang lebih tingginya adalah Sihir At-Tahil Pengundang dan pengendari Gendam Kalau bahasa Sundanya Berikutnya adalah Sihir Tafrik Tafrik itu Sihir penceraian Yang menceraikan Suami istri Kemudian Sihir Tafrik Ini adalah Penghalang jodoh Kemudian Juga Sihir Hawatif Bahasa Sundanya Loba Hawatir Hawatif Was-was Gampang Bahasa Arab Bahasa Sunda itu Serapan dari Arab Yang paling Maksimal Ini Sihir Kumul Sihir Kumul itu Sihir Gila Yang menimpa Ibu Autoimun itu Enggak pada ini Maka ini semua Enggak ada di Ibu Sihir yang menimpa Ibu Sihir yang menimpa Jasar Ini ada Empat cabang Ada Sihir Nazif Sihir Pendarahan Pendarahan Terus Kemudian Ada Sihir Kemandulan Sihir yang Membuat Mandu Tidak punya Anak Sihir Tidak bisa Melakukan Hubungan Suami Istri Arob Tidak dibahas Panjang Karena bukan Bahasan Malam ini Kemudian Ada Sihir Marid Marid Kembali lagi Kesini Marid Sihir Apa itu Sihir Yang membuat Sakit Tubuh Sakit Tubuh Orang Apa itu Lumpuh Tuli Buta Stroke Termasuk Kanker Tumor Dan Tadi Sihir Lesu Bahasa Kitanya Sihir Lesu Yang menimpa Ibu itu Bahasa Kerennya Otoimun Bedanya Kalau Sihir Lesu Itu Ada Obatnya Kalau Otoimun Tidak ada Obatnya Rasanya Sama 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 Saja Otoimun Seperti Nah Kalau Otoimun Akar Masalahnya Ada pada Takut Marah Sedih Pada Sedih Kesedihan Unheavy Kesedihan Yang mendalam Begitu Kesedihan Ini Didorong Oleh Setan Nah Bergabunglah Dua Sihir Ini Baik Kembali Kesini Marib Ini Belum Disebutin Obatnya Tadi Obatnya Adalah Kita Naik Sifra Sifra Ada Empat Yang pertama Ada Sholat Yang kedua Ada Al-Quran Yang ketiga Ada Ilmu Yang keempat Ada Dikir Salat Yang Huzru Yang tepat Waktu Komitmen Dengan Allah Terhubungnya Ruh kita Dengan Allah Maka Hati Menjadi Tenang Ya Heavy Ketika Mendengar Adan Gimana Rasanya Happy Apa Susah Kalau Mendengar Adan Susah Dua Senangkan Lahan Saat Mendengar Adan Ya Orang Gitu Itu Sifra Yakin Ya Baik Kalau Plong Berarti Buru-buru Ke masjid Dan Berlama-lama Di sana Karena Ingin Plong Terus Ingat Pekerjaan Itu Di sini Di jiwa Kenapa Orang Yang Solat Itu Senang Kenapa Orang Yang Memiliki Ini Dia Memiliki Kesembuhan Ruhani Karena Dalam Solat Itu Ada Banyak Benefit Yang Luar Biasa Kata Nabi Sallallam Sesapa Yang Melakukan Satu Dosa Kemudian Dia Berwudu Dan Menyempurnakan Wudunya Lalu Masuk Masjid Dan Solat Maka Terbersihkan Seluruh Dosanya Seperti Terlahir Kembali Jadi Nurari Gerti Lalu Pas Ada Ulama Mengatakan Itu Seluruh Dosa Kecil Ada Juga Yang Mengatakan Seluruh Dosa Tapi Dosa Dengan Manusia Ada Caranya Utang Gak Lunas Ada Caranya Ada Kisos Ada Kisos Berbeda Mohon maaf Jinnah Ada Kisos Ada Kisos Gitu Ya Baik Kita kembali Bu ke sini Mana tadi Solat Kemudian Al-Quran Al-Quran Bisa dibaca Bisa baca Atau dibacain Kalau baca Namanya Baca Quran Namanya Ti Lawa Kalau dibacain Namanya Dirukia Jadi Saking pentingnya Kan ada orang Yang gak Bisa lagi Bu Nah itu Dirukia Baik Quran ya Ilmu Nah ini Ilmu ini Untuk Mengurai Masalah Itu perlu Ilmu Bagi orang Yang Sedang Berjuang Para pejuang Mendapatkan Jodohnya Jumlawan Jumlawati Yang sudah Masuk Masa Dewasa Tapi belum Menikah Itu bagi dia Masalah besar Untuk menikah itu Ya Tapi bagi orang Yang sudah senior Kecil Ya Perlu ilmu Untuk mengurai Satu permasalahan Disini ya Nah maka Kita perlu ilmu ini Kemudian Yang berikutnya Adalah Dikil Dikil Itu Adalah Untuk Menghidupkan Hati Jadi kata Nabi SAW Perbedaan Orang yang Berdikir Dan yang Tidak Seperti Orang yang Hidup Dan orang Yang Mati Jadi Yang tidak Dikir Itu Seperti Mayat Mayat Maka Halid Ibn Walid Ketika Dia Perang Dia acungkan Pedang Dia semangati Pasukannya Wai para Pasukanku Perangilah Mereka Perangilah Mayat Mayat Itu Jadi Semangat Semuanya Kenapa Orang Kapir Tidak Pernah Berdikir Orang Kapir Tidak Pernah Berdikir Maka Seperti Mayat Nah Orang Islam Yang Berdikir Sama Sama Pak Kalau Keong Tau keong Udah Nggak ada isinya Di pinggir Pantai Biasanya Diapain Ada hewan lain Masuk ya Ditempati ya Apa namanya Hewan lain itu Umang Kekenat 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 Apa namanya Kekenat Kekenat Kepiting Kelapa Bahasa Indonesia Itu Umang Itu apa Makhluk yang Masuk ke Satu Cangkang Ditempatilah Dibawa Nah Seperti Setan Menempati Tubuh Yang tidak Berdikir Tubuhnya Nggak Berdaya Kenapa Omongan Hidup Tapi mati Dia Kenapa Nggak berdikir Oke Tau nggak Dikir itu Empat Jenis Yang pertama Adalah Ilmu Yang kedua Adalah Al-Quran Yang ketiga Adalah Sholat Yang keempat Adalah Dikir itu Sendiri Luar biasa ya Dikir ini Sifat Sifat itu apa Penyembuh Bukan obat ya Penyembuh apa Ruhani Ruhani itu Di sini Di dalam ruang Kolbu Ruang kontrol tubuh Kalau tubuh sakit itu Ada yang menyembuhin Pak Dari dalam Itu namanya Immune system Auto Immune system Immune itu kan Pertahanan Nah Setan itu Nyerang auto Immune itu Jadi tubuh Ketika sakit Dan diobati Contohnya Waktu ibu sedih Tahun lalu Tahun ini Masih sedih Diingat Ingetin Nama setan Oke Itu yang membuat tubuh Lemah Semakin lemah Semakin lemah Semakin lemah Semakin lemah Tahukah anda Ibu sekalian Ya Bapak bisa lihat Jiwa Tadi yang disebut Nafsu Mana disini Nafsu Atau nafs Ini Juga memiliki Empat Karakter Jadi Hidupnya jiwa itu Memiliki empat karakter Apa keinginannya itu Dia terdorong Untuk makan Untuk Urusan Kemaluan Untuk harta Dan kekuasaan Satu Dua Tiga Empat Obatnya pun Empat Kalau Bapak Telusuri Lebih dalam Ya Nafs Di dalam Al-Quran itu Ditulis sebanyak 88 kali Begitupun Dengan Takwah Itu ditulis Juga 88 kali Ini sangat Mengagumkan Maka hidup itu Harus seimbang Antara dunia Dan Akhirat Nah pertanyaannya Kita seimbang Apa belum Belum Biasanya begitu Untuk melihatnya Berapa lama Kita bekerja Untuk dunia Berapa lama Kita bekerja Untuk akhirat Dalam satu Hari Oke Jangan gitu deh Berapa lama Kita memikirkan Kehidupan Dunia Dan berapa lama Kita memikirkan Akhirat Dalam satu Hari Begitu Nanti hasilnya Kita tahu Bagaimana orang-orang Yang berhasil Orang-orang Yang bisa Mengkonversi Aktivitas Dunianya Untuk kehidupan Akhirat Nah Kalau orang Sudah begitu Berarti yang Dipikirkan Bukan lagi Di atas tanah Tapi di bawah tanah Ini orang bahagia Karena di kubur itu Kan gak perlu Rumah yang luas Kan Berapa meter Hanya Perlu dua meter Kali satu Ya Ya kan Di kubur itu Gak perlu Gak perlu Banyak baju Gak perlu lampu Gak perlu lampu Baju pun Hanya satu warna Gak usah pakai Saku Simple Siapa Mita Nah iya itu Dia mulai Ngikutin materi ini Dan dia merasa Sakit Marah Iya itu setan Nah Lihat Marah itu mana Emosi Penyakit jiwa Saya lagi Nolong Mita Apalagi Membahayakan Mita Menolong Harusnya senang Apa marah Senang Kalau harusnya senang Malah jadi marah Penyakit apa Penyakit fisik Apa penyakit jiwa Jiwa Artinya Mita Sedang gangguan Jiwa Kalau diikuti Enggak Enggak Ikuti saya Kalau diikuti Ya enggak Tegugur Angin Tiba-tiba marah Berarti gangguan ji Itu Sebut gangguan jiwa Nah maka Jangan diikuti Jinnya ngelok lagi Kedalam Betul Bisikan setan Jangan diikuti Karena Bisikan setan Mengarahkan manusia Ke surga Apakah neraka Bisikan setan Semua setan itu Di neraka Enggak ada yang di surga Iya Semua Jangan Oke Bagusnya diikuti Apa enggak Tahu enggak Cara melawannya Dikir Ini Cara melawannya Dikir Nah Bagi setan Ini itu termasuk Dikir Ini Corat-coretnya saya Bagi setan itu Sesepadan Dengan Al-Quran Kalau hati anda Ikut Kecuali hati anda Sedang Angkat jemuran Pakaian Iya kan Disana Lagi Ngobodahkan Dawah Lagi aktivitas Kalau hati anda Ikut Ini sama Seperti di Rukiyah Karena apa tadi Saya sebutkan Sipa itu ada Empat Salah satunya Ilmu Ini ilmu Pengetahuan Untuk menghancurkan Setan itu Baik Sekarang Setan mana Setan Nah ini Setan Setan jin Sihir Atau Ain Yang terjadi Pada anda Mana Bisa jadi Gangguan jin Bisa jadi Gangguan sihir Tetapi Jangan Bingung Karena Senjata yang dipakai setan Semuanya adalah sihir Ini gangguan jin kan Senjata yang dipakai Sihir Setan sihir Yang dipakai juga sih Sihir Tau sihir artinya apa? Pengaruh Negatif Atau pengaruh buruk Yang mempengaruhi Akal manusia Dan memutar balikan Dari keadaan Yang sebenarnya Sihir Pengaruh Pengaruh itu Biasanya Lewat apa? Lewat tulisan Lewat gambar Lewat kata-kata Setan itu Mempengaruhi lewat Kata-kata Yang disebut bisikan tadi Siapa namanya? Mita Betul ya Dia kan ngebisikin Nah itu namanya sihir Setan sedang menyihir Mita Mita bilang Ustaz Ini ada setan sihir saya Saya sihir Mita lagi Iya kan? Sihir saya apa? Saya sampaikan langsung Mita Setan itu masuk neraka semuanya Manusia ada yang masuk surga Yang masuk neraka Beli setan atau manusia? Nah itu sihir juga Setan itu bingung kan Kalah Kalah argumen Masuk lagi Begitu Begitu Maka Untuk mengalahkan secara cepat Diapain tuh setan? Dikir Penangkalnya itu dikir Tadi saya ngomongin apa? Akhirat kan Neraka Itu dikir Ngomongin akhirat itu dikir Ngomongin Allah juga dikir Ngomongin syariat juga Dikir Dikir Kalau ngomongin tiktok Bukan dikir Ngomongin gosip Bukan dikir Gitu Nyangkul Dikir bukan nyangkul Dagang Bukan itu bukan dikir Itu dunia Jiwa Pada nafsu yang empat ini tujuannya Makan Kemaluan Harta Kekuasaan Tetapi kalau nyangkulnya Untuk bangun pondok pesantren Misalnya Beda lagi ceritanya Jualannya agar bisa infak Misalnya Beda lagi ceritanya Begitu Ya Ini dulu aja Materinya kita Malam ini Ini adalah gambaran umum Ya Dari musibah Salah satunya sakit Ya Pada jasmani atau rohani Ya Dalam rohani itu ada jiwa dan setan Dalam gangguan setan Itu jin Sihir dan a'in Sihir dibagi 10 Jin dibagi 2 Yang menimpa ibu adalah Sihir yang menimpa Tubuh atau sihir mari Disebut Lupus Oke Di dalam Al-Quran disebutkan Sihir yang menimpa ibu Sampai kan lah kabar gembira Kepada orang-orang Yang beriman Bahwasannya Al-Quran itu Sifat Satu Allah Bagi orang yang beriman Al-Quran itu Sifat Penyembuh Bukan obat Bapak ibu Saya datang kesini Enggak bawa apa-apa kan Kalau dokter kan Bawa tas Bawa anu Bawa anu Ya kan Ada apoteknya Kenapa saya Enggak bawa apa-apa Karena Al-Quran nya disini Disimpan Itu obatnya ditaruh disini Maka ibu bisa bawa pulang tuh Ayat mana ya tadi Gitu Kenapa Sifat beda dengan obat Kalau obat itu Akan menyembuhkan Dengan proses Kalau Sifat Tanpa proses Obat harus diminum kan Abis minum Masuk ke Lambung Diantar oleh darah Begitu Ya sama juga Operasi Disiapkan alatnya Dipotong Disambung Kalau Sifat Tanpa proses Itu bedanya Kenapa Yang menyembuhkan langsung Allah SWT Lihat Allah SWT mengatakan Bagi orang-orang yang beriman Tuhan ya Bagi orang-orang yang beriman Al-Quran itu adalah Sifat Kul huwa lilladina amanu Hudhan wa shifa Surah Kusilat Ayat 44 Tiga kali Allah ulang Ya Wa nunazilu minal Al-Quran Ima huwa shifa Ayuhanna Sukkot za'atku ma'iduh Mirrobikum wa shifa Un Lima Tiga-tiganya mengatakan Al-Quran Adalah penyembuh Untuk penyakit apa? Sihir tadi ya Jelas ya Masih ingat kan tadi? Penyakit di dalam hati Yang ditimbulkan oleh setan Jenisnya sihir Sihirnya marit Obatnya itu bukan di otak atik tubuhnya Tetapi diberi shifa Obatnya itu Tetapi khusus untuk orang yang beri Beriman Jadi kalau diberi shifa Anda sembuh Belum beriman Ya Objeknya yang diobati belum beriman Atau imannya cacat Beda kan orang tidak beriman Dan orang yang imannya cacat kan? Bedanya sedikit Nah Oke Disini penyakit ruhani Salah satunya adalah sihir Obatnya adalah shifa Shifa Tetapi khusus untuk orang yang beriman Lihat Orang yang beriman Akan sembuh dengan Shifa Ini kita garis doanya disini Orang yang beriman Akan sembuh tanpa proses Dengan shifa Dari Allah subhanahu wa ta'ala Baik Kalau imannya sempur Sempur Pertama Kita itu lahir Dalam keadaan fitrah Dalam keadaan kosong Ya Lalu Ayahnya lah Ayah kitalah Lingkungan lah yang kemudian Mendidik kita menjadi Imannya itu jadi apa Iman kemana Jadi islam kah Nasranekah Majusika Yahudika Begitu Jadi iman ini memang harus diajarin Nah ketika kita tidak beriman Dan kita melakukan kebaikan Dan kita bersyahadar Mengaku beriman Maka Allah akan didik kita Agar kita menjadi orang yang beriman Caranya dimana Dengan hal-hal nyata Ibu Dengan sakit ini Akhirnya ibu kenal Rukiah Ibu tahulah ada sihir Yang hancur dengan Al-Quran Makin beriman Gak kepada Al-Quran Nah itu cara Allah ngajari ibu Cabang Iman ya Iman kepada Al-Quran Al-Quran turun dari siapa? Allah Tentu kita beriman juga kepada Allah kan? Kemudian ibu Mencari tahu Oh ternyata Al-Quran itu Diturunkan kepada seorang nabi Yang namanya Muhammad S.A.W Maka ibu Mulai mencintai sunnah Kemudian Ibu juga mulai Menyakini adanya Malaikat Malaikat Lebih takut kepada Malaikat Daripada syaitan Ini sektor-sektor iman Ini dipelajari Di SD juga dipelajari Cuman aplikatifnya ini Karena Kalahnya kita oleh syaitan itu Karena Lemahnya iman Iman kepada Allah Iman kepada Al-Quran Iman kepada nabi Nabi Iman kepada Malaikat Iman kepada Apalagi Disini Iman kepada Kodo dan Iman kepada hari kiamat ya Hari kiamat Yang terakhir adalah Kodo dan Kodat Ini diperhatikan Ini obat Untuk orang yang sakit Autoimun khusus Saya berikan Obat untuk orang yang kanker Juga skemanya sama Sama bu Obatnya Kanker itu Tiga kali lipat Daripada autoimun Tiga kali lipat Daya hancur Dan daya kematian Ya Pertama Ingat Sakit ibu Adalah pada Rohani ya Bernama Sihir Obatnya Siva Syaratnya Harus beri Beriman Sembuh tanpa proses Tanpa harus beri Herbal kami Gitu bahasanya Ya Oke Saratnya Iman Iman Harus lengkap Satu Dua Tiga Empat Lima Enam Perhatikan disini Ya Apakah kita sudah beriman Kepada Allah Jawabannya Ya apa tidak Iya Ya apa tidak Nanteng te Iman kepada Allah Apakah ada Kadang kendor Gitu maksudnya Ya Anteng te Nah gitu Anteng Tidaknya dimana Apakah kita ini Terus Melakukan Ibadah Ibadah Apa Kadang-kadang Nah itu Ya baik Pokoknya mah Dengan sakit ini Kita diajarin Untuk iman kepada Allah Betul Nambah gak Nambah Berarti Allah sedang Ngajarin Kita untuk Beriman kepada Dia Bagus kan Bagus Mau gak diajarin Allah langsung Mau Ini pendidikan Dari Allah Kemudian Dengan Sakit ini Kita mengenal Al-Quran Yang ternyata Mengaruk Yang ternyata Al-Quran Balik ke rumah Kita makin mencindai Al-Quran Mau gak diajarin Allah Mengenal Al-Quran Masya Allah Ya Maka doalah Kepada Allah Ya Rabb Anugerahkanlah Kepada hamba Nikmat Untuk Mengenal Al-Quran Nikmat Membacanya Memahaminya Menghafalnya Dan mengimplementasikan Serta Mendakwakannya Gitu Yang lengkap doanya Jangan hanya Sembuhkan hamba Dengan Quran Oke Ya Selanjutnya Dengan sakit ini Kita kenal Rukiah Rukiah Bagian daripada Sunnah Kira-kira Kita akan Sembuh dengan Sunnah Lalu kita Membenci Sunnah Terjadi Maksud saya Orang-orang Yang benci Kepada Sunnah Sembuh Enggak Dengan Sunnah Rukiah Tidak Maka ketika Kita mencintai Sunnah Ketika kita Mencintai Kesembuhan Dengan Sunnah Ini Kita pun Harus mencintai Sunnah Sunnah Yang lain Allah ajarin Kita Bahwa Sunnah Ini adalah Pilihan Yang baik Oke Malaikat Rahmat Allah Ta'ala Kesembuhan Yang disebut Sifah Ini Saya Perbaiki Tulisannya Supaya Hadirin Bisa Mengikuti Disini Sihir Disini Sifah Mau Sifah kan Mau Sifah Apa Mau Dawa Sifah Dawa Masuk saya Dan memang Gak ada Obatnya Gak ada Dawa Untuk Otoimun Itu Gak ada Hanya ada Sifah Lihat Cara Menggapai Sifah Cara Menggapai Sifah Atau Kesembuhan Yang Tanpa Proses Tanpa Proses Apa Ajaib Iya Kan Tanpa Seminu Obat Kesembuhan Yang Ajaib Kesembuhan Yang Tanpa Obat Disebut Sifah Ini caranya Gimana Saya sudah Ajarin Caranya Gimana Makanya Belum Sembuh Kan Sudah Diajarin Sifah Itu Tidak Turun Tiba Tiba Dia Tidak Akan Turun Kecuali Setelah Rahmat Turun Rahmat Siapa Allah Rahmat Allah Tidak Akan Turun Kecuali Setelah Magfiroh Allah Turun Magfiroh Apa Ampunan Ampunan Tidak Akan Turun Sebelum Manusia Tawubat Sebelum Manusia Tawubat Tidak Tidak Terjadi Sebelum Manusia Sadar 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 Itu Dimana Iman Sadar Itu Ada Dimana Saya Lari Sadar Itu Iman Menyadari Bahwa Dia Makhluk Allah Diciptakan Oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala Dalam Sadarnya Manusia Itu Orang Itu Beriman Saya Ulang Untuk Menggapai Sifat Kita Perlu Rahmat Untuk Rahmat Kita Perlu Magfiroh Untuk Magfiroh Kita Perlu Taubat Untuk Taubat Kita Perlu Sadar Untuk Sadar Perlu Apa Digedor Diguncang Diterpa Ditimpa Satu Masalah Yang Kita Itu Merasa Tidak Berguna Melihat Kiri Ke Kanan Kedepan Kebelakang Tapi Ke Atas Kita Dikondisikan Oleh Allah Untuk Melihat Ke Atas Bagus Kan Jadi Mending Sakit Atau Sembuh 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 Dalam Badang Sadar Panjang Prosesnya Kalau Mau Pendek Berarti Saya Tidak Perlu Panjang Bicara Pak Transfer Aja Caranya Gini Langsung Sembuh Hodamnya Datang Itu Cara Dukung Kenapa Kenapa Untuk Mendapatkan Sifat Kita Melibatkan Ash-Syabi Ash-Syabi Siapa Allah Yang Maha Penyembuh Begitu Untuk Sampai Kepada Allah Sang Maha Penyembuh Maka Kita Perlu Gaid Perlu Pembimbing Yang Membimbing Kalau Orang Mau Pesugihan Ke gunung Perlu Apa Kuncen Iya Kan Pengarah Maka Untuk Sampai Kepada Allah Kita Perlu Ulama Ulama Ga Ada Muridnya Ulama Muridnya Ga Ada Muridnya Lagi Muridnya Ga Ada Ada Muridnya Lagi Spesifik Di Bidang Penyembuhan Sihir Ini Alhamdulillah Bapak Percayakan Kepada Saya Berarti Saya Disini Hanya Gaid Hanya Pembim Pembimbing Yang Menyembuhkan Tetap Allah Subhanahu Wata'ala Caranya Diundanglah Rahmatnya Dibacakan Al-Quran itu Mengundang Rahmat Tidak Ya Mengundang Rahmat Begitu Pakai Usah Saya Saat Dibacain Quran Sembuh Saat Pulang Ke rumah Sakit Lagi Gimana Baca Terus Baca Quran Lemes Setannya Lemes Karena Masih Menyatu Di dalam Tubuh Maka Pisahkanlah Diri Kita Dengan Setan Caranya Gimana Jangan Ada Sifat Sifat Setan Di Diri Kita Sampai Suatu hari Ibu Baca Quran Itu Segar Yang Benar Kira-kira Baca Quran Itu Jadi Segar Apa Jadi Lemes Segar Ya Seperti Itu Ya Nah Ini Jelas Ya Nah Sekarang Ibu Ibu Sekalian Rahmat Itu Tidak Akan Pernah Turun Di Jona Maksiat Catatan Berikutnya Rahmat Itu Hanya Akan Turun Di Jona Taat Sekarang Kita Masih Maksiat Apa Sudah Taat Sepuluh Menit Lagi Aja Ya Seimbang Kadang Taat Kadang Maksiat Ya Makanya Kadang Diganggu Setan Kadang Tidak Sekarang Tidak Pilih Mau Gitu Terus Are Kitu Wa Gitu Ya Bada Kitu Atau Bada Berubah Harus Ada Trigger Motivasinya Apa Saya Tahu Kenapa Bapak Bisa Balik Lagi Kesini Jauh Jauh Dari Cisolok Apa Tujuan Sembuh 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 Di Rukiah Kenapa Dikasih Ilmu Karena Saya Tahu Di Rukiah Tidak Sembuh Permanen Justru Dengan Ilmu Manusia Akan Sembuh Permanen Karena Untuk Sembuh Itu Empat Ada Al-Quran Ada Zikir Ada Ilmu Ada Solat Baik Seperti itu Tadi pertanyaannya gimana Pak Bagaimana agar bisa Berubah Lihat Kita sekarang Taukan bagaimana Menggapai Sifat Yaitu Dengan Mengundang Rah Rahmat Mengundang Rahmat Dengan Dengan Magfiroh Ampunan Ridu Allah Magfiroh Dengan Taubat Taubat Dengan Sadar Ustaz Saya sudah Taubat Istighfar 70 Ustaz Tapi kenapa Rahmat Nak turun-turun Ingat Sedang di Jona Maksiyah Atau di Jona Taat Lihat ya Hanya ada Dua Jona Dalam kehidupan Ini Jona Taat Atau Jona Maksiyah Lihat Jona Taat Atau Jona Maksiyah Rahmat Itu turun Di Jona Taat Lihat Rahmat Itu turun Di Jona Taat Kalau kita Sedang ada Di Jona Maksiyah Berarti kita Harus Hijrah Ke Jona Taat Ibu ya Kalau kita ada Di Jona Maksiyah Berarti harus Pindah ke Jona Taat Gimana Ustaz Saya mau pindah-pindah Kadang Kadang taat Kadang Maksiyah Ya itu dia Makanya Kadang-kadang Ada Setan Kadang-kadang Ada Malaikat Kalau gitu Ustaz Biar cepat Usirin aja Setannya Iya Saya usirin Tapi besok Dia datang lagi Oh Gimana Gak ada pilihan lagi Gimana Ini yang jangan Maksiyah Nah Pindahnya seseorang Ini ade-ade ya Pindahnya seseorang Dari Maksiyah Ke taat Itu disebut Hijrah Hijrah Ini lagi tren sekarang Hijrah Ada yang hijrah Kerudungnya dulu Jadi jilbab Ada yang hijrah Celananya dulu Jadi cingkrang Ada yang hijrah Jenggotnya dulu Itu Ya Ada yang hijrah Apanya dulu Oh Bajunya dulu Ada yang hijrah Lingkungannya dulu Ada yang hijrah Musiknya dulu Ganti jadi Al-Quran Ada yang hijrah Kreditnya dulu Jadi Syariah Dari riba Gitu Ini mah hijrah Pelan-pelan Saatik-saatik Gak bisa langsung Nicicil Tapi sembuhnya pun Nyicil Jangan Jangan kita nyicil Sembuh pengen Sekaligus Kalau mau sembuh total Hijrah total Kalau masih berat Ya begitu Makanya tubuhnya berat Bulat-balik terus Yang diuntungin siapa Dukun Baik Begitu ya Pindahnya seseorang Dari Jonat Maksiat ke Jonat Taat disebut Hijrah Ada hijrah tempat Ada hijrah Pakaian Hijrah Pemikiran Hijrah Banyak Yang paling penting Di antara semua Hijrah akidah Hijrah Perjanjian Tadinya Perjanjian itu Dengan setan Dengan mahar Sekarang Hijrahnya Dengan Allah Hijrah Kepada Allah Dengan akidah Yang murni Yaitu apa Tauhid dan Sunnah Begitu Nah Rukiah ini Sunnah Pengobatannya Hijrah juga Ada harapan gak sih Muncul harapan gak sih Harus muncul harapan Karena kita sedang ada di Jonat Hijrah Kalau Niat Anda kesini Untuk mencari Tuhan Anda Ah Ustaz saya Mencari kesembuhan Awalnya itu Tapi Allah akan Paksa kita Untuk Bertemu dia Sampai kita Kalau ada keperluan Bisa memohon Kepada dia Sampai kita Bergantung Dengan doa kita Sampai ketika Doa itu Nyambung Terhubung Dengan Allah Kalau sudah terhubung Apa yang diminta Ridoknya Ada seorang sahabat Ya Bukan seorang sahabat Seorang tabiin Dia gak pernah ketemu Nabi Ya Mohon maaf Dia seorang Sahabat Bertemu Nabi Jadi kata Kata Nabi S.A.W Ketika Beliau sedang berkumpul Bersama sahabat Lewatlah orang ini Ketika Nabi S.A.W Sedang berkumpul Dengan sahabatnya Maka lewatlah orang ini Dan Nabi Mengatakan Sebentar lagi Maaf ya Ketika Nabi Berkumpul Dengan sahabatnya Kata Nabi Sebentar lagi Akan ada orang yang lewat Dan dia adalah Ahli surga Dan begitu Nabi bicara begitu Ada orang lewat Orangnya biasa Lewat Kemudian ketika Nabi berbincang lagi Dia mengatakan hal yang sama Sebentar lagi Akan lewat Ahlu jan Ternyata orang Orang yang biasa Sahabat yang Tidak terlalu dekat Dengan Nabi Maka sampai Umar bin Khotob itu Penasaran Apa sih amalnya Apa sih amal solehnya Begitu ya Maka kemudian Beliau Mengunjungi rumahnya itu Dan menginap Tiga malam Ternyata Tidak ada hal yang Istimewa Sampai Sampai Beliau bertanya Ada apakah Engkau Wahai pulan Sampai-sampai Nabi mengatakan Engkau adalah Ahlu jan Maka Orang itu pun heran Aku pun heran Dengan diriku Apa yang Spesial denganku Gak tahu Maka kemudian Setelah Umar ini Mau pulang Beliau mengatakan Oh iya Aku itu Setiap sebelum tidur Aku suka Memaafkan Orang-orang Yang menzolimiku Hari itu Itu pada Satu Peristiwa Pada peristiwa Lain Nabi S.A.W. Mengatakan Nanti Akan ada Orang yang Datang dari Yaman Dia adalah Seseorang Yang juga Ahlul jannah Di tubuhnya Ada tanda Ada tanda Kalau kamu Menemuinya Maka Doakanlah Mintalah Didoakan Agar Allah Mengampuni Jadi dia mengatakan Di Yaman itu Ada seseorang Yang Ketika berdoa Itu Allah Mengabulkannya Langsung Seorang yang Soleh Kata Nabi Nanti dia akan Datang Dan di tubuhnya Ada tanda Ada tahu Tanda kan Tanda Maka Umar bin Otob Ketika beliau Menjadi Amirul Muminin Beliau penasaran Siapa orang ini Nabi menyebutkan Namanya Nabi menyebutkan Namanya Ada yang tahu Namanya Nabi menyebutkan Namanya Maka Dicarilah Nama itu Di saat Bulan Haji Tiba Ketika Haji Tiba Maka Kemudian Orang Berkumpul Termasuk Dari Yaman Ini Maka Ditemukanlah Sosok Nama itu Seseorang Yang biasa Ada Kata suatu Kabilah Tapi di belakang Dia adalah Orang yang Biasa Tidak Dikenal Di dunia Maka Kemudian Sama Umar Ini Disamperin Ini Abu Mirza Wais Al-Qurnih Namanya Kata Umar Yang mana Ada Wais Nga Disini Maka Kata orang Orang Siapa Wais Siapa Wais Ini Amirul Muminin Mencari Wais Al-Qurnih Disini Ada Nga Wais Nama Orang Itu Maka Kata Sebuah Kabilah Ada Di belakang Dia Lagi Cuci Biri Bahasanya Begitu Dia Seorang Yang Tidak Dikenal Maka Kemudian Dipanggillah Wais Ini Ibu Maka Dibukalah Bajunya Coba Buka Baju Kamu Maka Dibukalah Bajunya Kenapa Di bajunya Itu Ada Tanda Wais Itu Pernah Sakit Dan Dia Memohon Kepada Ya Allah Sembuhkan Penyakitku Dan Sisakan Sedikit Seluruh Tubuhnya Korengan Eksim Gatal Dia Minta Kepada Allah Sembuhkan Dan Sisakan Sedikit Kalau Kita Minta Sembuh Itu Semuanya Wais Ini Minta Sisakan Sedikit Biar Dia Ingat Maka Ketika Umar Mendengarkan Pengakuannya Langsung Umar Memeluk Apa Yang Umar Minta Kepada Orang Sebagaimana Pesan Nabi Salam Mintalah Agar Allah Mengampunimu Kembali Kepada Materi Jadi Ketika Kita Telah Hijrah Kita Telah Nyaman Di Kehidupan Baru Kita Kita Telah Terkoneksi Dengan Allah Bisa Berdoa Kepada Allah Maka Sering Sering Untuk Minta Ampun Kepada Allah Karena Ampunan Akan Menurunkan Rahmat Dan Rahmat Akan Menurunkan Sakinah Allah Allah Yang Menurunkan Ketenangan Kepada Kolbu Orang Orang Nah Ketenangan Itulah Yang Mengalahkan Setan Karena Lawan Dari Setan Adalah Ketenangan Setan Itu Gelisah Lawannya Adalah Ketenangan Nah Begitu Inti Salah satu Inti Mandiri Kita Sekarang Mau bertanya Apa Tadi Pertanyaan Pak Gimana Agar Teguh Dalam Agar Istiqomah Agar Istiqomah Dalam Taat Bagaimana Agar Kita Istiqomah Di Dalam Ketaatan Ini Adalah Cara Bapak Cara Allah Mengajari Kita Untuk Taat Yaitu Dengan Apa Dengan Sakit Bayangin Pak Sekali Enggak Baca Ayat Kursi Setan Datang Ibu Pingsan Kira Kira Besok Bapak Baca Lagi Baca Baca Kan Itu Diajar In Allah Sekali Bapak Malam Tidak Sholat Isha Mimpi Buruk Besok Akan Sholat Itu Cara Allah Ngajari Kita Betul Saya Lalu Itu Wah Saya Tidak Sembuh Sembuh Allah Sisain Agar Apa Senantiasa Kita Ingat Supaya Ingat Terus Allah Sisakan Allah Sisakan Urusan Kita Bukan Berarti Allah Tidak Mampu Allah Mampu Tapi Allah Sedang Ajari Kita Ini Subhanallah Masya Allah Imam Ibn At-Tu'illah Dalam Kitab Al-Hikam Boleh Mengatakan Ketika Seseorang Itu Sedang Berjalan Menuju Allah Maka Allah Akan Menyambutnya Dengan Kedua Tangannya Hingga Orang Itu Merasakannya Coba Pertanyaan Saya Bagaimana Agar Kita Merasakan Kehadiran Allah Dengan Musibah Apa Dengan Kesenangan Dengan Musibah Dan Kita Mengharap Harap Ya Lampangkanlah Hati Hamba Ya Kan Seperti Itu Laki Lampang Enggak Ingat Justru Pak Justru Dengan Beratnya Beban Ini Membimbing Kita Untuk Sujud Dengan Dalam Ingat Tidak Tidak Bapak Bapak Mampu Membayar Event Ini Itu Berarti Bapak Sudah Keluar Dari Masalah Ekonomi Berarti Bapak Bapak Belum Menyadari Bahwa Event Ini Mahal Untuk Sampai Kesini Sangat Mahal Dan Bapak Mampu Artinya Apa Bapak Tidak Masalah Dalam Urusan Eko Ekonomi Orang Orang Yang Hadir Disini Ada 129 Yang Menyimak Ini Berharap Harap Ada Disini Pengen Kesini Dan Di masa Pandemi Ini Apalagi Dibatasi Bangan Ini Pertama Setelah 6 Bulan Iya Iya Betul Setelah 6 Bulan Iya Maksudnya Bapak Harus Bersyukur Bukan Itu Masalah Bapak Ekonomi Tidak Masalah Bersyukur Alhamdulillah Memiliki Taufik Taufik Itu Kekuatan Untuk Bisa Hadir Kang Robi Belum 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 Keluarganya Disini Belum Mau Baru Istri Beliau Alhamdulillah Sudah Sembuh Ada pertanyaan Nggak Adik Mimpi Ayo Bentar lagi Kita tutup Kita akan Mulai Carapi Gimana Bapak Sudah Nanya Oke Boleh 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 Bapak 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 Berapa jenis Bagi dua Yang satu adalah enam Yang satu adalah empat Yang ini Pak Ibu adalah sihir marit Marit itu ada cabangnya lagi Sihir kepala lembek Sihir kembung Sihir yang menghilangkan kemaluan Sihir-sihir banyak Sihir marit Katanya dikirim Ini Bapak lagi bertanya Saya sedang menjawab pertanyaan Bapak Saya sedang menjawab pertanyaan Bapak Sihir marit Membuat Ibu punya penyakit Yang kata dokter namanya Autoimun Begitu Pak Sihir Sihirnya adalah Sihir yang kena kejasa Obatnya Bapak Sipa 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 ada berapa jenis Pak? Biar Bapak Empat ya? Empat Apa dia? Al-Quran Solat Al-Quran Ilmu Ilmu Zikir Lihat Al-Quran Solat Al-Quran Ilmu Zikir Ada berhubungan dengan orang yang mengirim sihir itu enggak? Ada hubungannya enggak dengan orang yang kirim sihir itu? Pertanyaan saya Pak Solusi untuk orang yang kena sihir Apakah ada hubungan dengan pengirim sihir? Enggak Pak Abdinaros Bapak kan kena sihir Istri Bapak Ini solusinya itu Pak Ada hubungannya enggak dengan Tukang sihir? Ini Enggak paham Bapak pertanyaan Ibu kena sihir nih Saya sampaikan Solusinya Sipa Yaitu Solat Baca Quran Tambah ilmu Dan dikir Ini empat ini ada hubungannya dengan tukang sihir Enggak ada Jadi enggak perlu dipertanyakan Kecuali saya bilang Nanti Pak harus ketemu tukang sihirnya Susah kan? Susah Sebenarnya nanya sama jinnya juga bisa Tapi ngapain juga? Nanti seneng jinnya ditanya-tanya Begitu Jawabannya Jadi apakah sihir itu dikirim? Jawabannya Pak ada dua Lihat disini Pak Biar jelas ya Ada jasa Ada akal Yang menyakit akal itu ada empat Baik Enam Pak sihir Yang menimpa Manusia Yang disebabkan oleh Gangguan sihir Maaf Penyakit Gangguan setan Yang menimpa Manusia Baik sihir Ataupun gangguan jin Senjatanya sama sihir Senjatanya itu sama Oke gini Ini sihir kan dikirim ya Ini enggak apa-apa Paham nih betul Dikirim nih Disini Beti dukun ya Oh bukan dukun Apa namanya Kalau Kahin Kahin itu dukun Dukun lah ya Disini Dukun Pak Dukun mengirim sihir ya Melalui apa Setan Ya kan Pelakunya itu setan Sekarang seseorang diganggu jin Jin menembakkan sihir Oke Ini agar clear sekali Penyakit Pak Penyakit Pak Penyakit Pak Penegasan Sakit Fisik Psikis ya Psikis Psikis bagi dua Diwa Dan setan Ya kan Tadi ingat Setan berapa Jin Sihir Angin Nah Gangguan jin itu apa? Mahluk jinnya ada di dalam tubuh Sihir itu apa? Pengaruhnya yang ditembakkan Air itu apa? Pandangan mata yang Dengki Disebabkan hati yang hasad Jadi campuran antara hasad Dan sihir itu air Oke Nah Kalau sihir pak ada pengirim Ada pelakunya yang mengirim Sihir namanya dukun Yang kerjasama dengan setan Plus Yang order sihir Nah Yang dikatakan tetangga Yang dikatakan orang iri Dan lain-lain Minta dukun Dukun minta setan Ngirimlah sihir Gitu Jin Jin nasab Jin khodam Kedua jin ini sama Cara menyakitinya dengan si Sihir Sihir itu apa? Kata-kata Maka lawannya juga Al-Quran Yang juga kata-kata Kalau sihir kata-kata setan Al-Quran kata-katanya yang agung Al-Quran Gitu Jadi ini Insya Allah dihapus Tidak ada hubungan dengan Tukang sihir Tinggal sekarang Berlindung dari sihir Ini saya beri tips langsung ya Mumpung ingat nih Mau yang Sederhana apa yang paling ampuh Berlindung dari sihir? Sihir itu kan Dia datang kepada kita kan? Caranya adalah Kita harus berlindung Ini kita Bikin benteng Misalkan Bapak baca disini Adalah Bismillahilladzi Layadurum Asmihi Sayangfil ardi Walafissama Wahuassami'ul alim Tiga kali Perlindungannya Dua belas jam Bapak baca Ayat kursi Perlindungannya Dua belas jam Bapak baca Al-Baqarah Tiga ayat terakhir Perlindungannya Tiga malam Bapak baca Al-Kahfi Tujuh hari Perlindungannya Tujuh hari pak Bapak baca Al-Baqarah Selain perlindungan Bapak bisa Menembahkan satu panah Kepada tepang sihir Ulang ya Ulang lagi nih Ulang lagi nih pak Kita bicara lebih serius nih Sihir Kita cukup Blokaden saja Gak apa-apa Ibu dalam mimpi Bisa nyimak Gak apa-apa Tadi juga bagus jawabannya Kayaknya hodamnya Yang nyimak Sihir ya Caranya Sihir itu Gak perlu apa Gak perlu bingung Atau khawatir Nyari-nyari Siapa yang ngirim Itu Sesat itu cara itu Keliru Karena dia goib Gimana sih Maka bikin benteng Namanya Blokade sihir itu Dari kedatangannya Caranya apa Satu amalannya Bismillah 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 Ayat kursi Ayat kursi Ayat kursi Satu kali Efeknya 12 jam Semalam Semalam Kata nabi Sepanjang malam 12 jam itu Ya Kemudian yang ketiga Albaqoroh Albaqoroh 284 286 Baca Baca Satu kali Efeknya Tiga Malam Tiga malam Pak Gimana Kalau di Double Ini juga Ini juga Berarti Sudah Sudah Tiga Layer Tiga Kekuatan Tiga Double Tiga Tiga Rangkap Keempat Al-Kahfi Al-Kahfi Itu Tujuh hari Tujuh hari itu Bercahaya Pak rumahnya Sampai ke Ka'bah Kata nabi Bercahaya Sampai ke Ka'bah Bayangin Dunia itu kan Bulet Dunia itu Bulet Bercahaya Dari sini Sampai ke sini Artinya apa Matahari Aja Sebelah Gimana Yang bacanya Di Amerika Sampai ke Ka'bah Sampai Artinya apa Cahaya Yang sangat Luar biasa Cahaya Itu Lawan Kegelapan Masya Allah Kita Baca Yasin Cuma Saat itu Kalau Al-Kahfi Tujuh hari Oke Yang kelima Pak Ini contohnya Al- Ba-Kor Lihat Apa yang saya Maksudkan Di sini Al-Ba-Kor Pak Bukan Hanya Sihirnya Yang tertolak Ya Pak Tetapi Ada satu Panah Yang menyerang Tukang Sihir Jangan Jangan Bertahan Kalau Tidak Punya Benteng Jangan Menyerang Kalau Tidak Punya Senjata Bangun Benteng Maka Bertahanlah Miliki Senjata Maka Seranglah Namun Pertahanan Terbaik Adalah Dengan Menyerang Coba Pertahanan Yang terbaik Adalah Dengan Menyerang Pertahanan Pertahanan Terbaik Dengan Menyerang Maka Dengan Membaca Surah Al-Baqoro Setiap Kali Baca Bukan Hanya Bertahan Dengan Layar-layar Ini Tetapi Ada Satu Panah Yang keluar Menyerang Tukang Sihir Tukang Sihir Bukan Sihirnya Tukang Sihirnya Tukang Sihirnya Jadi Kalau Bapak Di sini Dibacain Ayat Ruk Jinnya Bapak Belur Al-Baqoro Cuman Sepuluh Ayat Tapi Kalau Dibacakan Full Al-Baqoro Tukang Sihirnya Bapak Belur Di Cik Solok Sana Kapok Lebang Lebang Dia Ketemu Bapak Dia Hormat Begitu Pertahan Pertahanan Terbaik Menyerah Ibu Saya Tidak Mampu Ustaz Habis Itu Malah Lemes Sudah Dijawab Tadi Pisahkan Diri Kita Dengan Setan Oke Mudah-mudahan Menjawab Ayo 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 Apakah Sihir Bisa Menimbulkan Penyakit Fisik Jawabannya Ya Yang Disebut Sihir Marit Yang Ibu Alami Oke Kita Kena Sihir Lalu Kita Bentengi Baik Yang Dari Luar Tidak Lagi Menambah Sakit Yang Di Dalam Tapi Yang Di Dalam Tetap Ada Maka Yang Di Dalam Harus Diekstradisi Dikeluarkan Dikeluarkan Atau Di Uhruj Tahu Di Uhruj Diusir Keluarlah Uhruj Uhruj Itu Dikeluarkan Ekstradisi Namanya Nah Jadi Sihirnya Di Ekstradisi Di Rukya Setelah Itu Dibentengi Perhatikan Mengusirnya Dengan Al-Quran Membentengi Dengan Sunnah Quran Surah Surah An-Nisa Ayat 57 Ya Yuhannas Lihat Wahai manusia Telah turun Kepada kalian Mau Idho Mir Rob Pelajaran Dari Langit Untuk Pelajaran Dari Rob Kalian Pelajaran Dari Langit Itu Hanya Satu Al-Quran Diajari Nama Nabi Baca Quran Aja Nggak Bisa Kita Harus Lihat Hadis Hadis Untuk Menerjemah Maka Yang disebut Shifaun Lima Pisudur Lihat Pengusir Penyakit Dalam Dada Ini Dua Al-Quran Dan Sunnah Al-Quran Yang diusirin Untuk mengusir Setan Sunnah Untuk Melindunginya Betul Kan Ini Bentengnya Sunnah Nggak ada Dijelasin Dalam Al-Quran Baca Baca Al-Quran Nanti Begini Nggak Cuma Al-Quran Nabi Yang Mengajarkan Kalau Dibaca 10 Ayat Pertama Dan Terakhir Maka Dia Terlindung Dari Dajjal Dajjal Itu Kekuatan Yang Lebih Hebat Daripada Iblis Kalau Dajjal Kalah Apalagi Iblis Yang Nyerang Ibu Bukan Iblis Tapi Setan Kecil Maka 7 Hari Oke Bang Ya kan Harus Nanya kan Jadi Jelas ya Jelas Jelas ya Jadi Tadi si Akan Nanya Kalau Sihir Dibentengin Yang Di Dalam Gimana Ustadz Yang Di Dalam Tetap Ada Makanya Diusir Tapi Jangan Hanya Diusir Saja Tanpa Dibentengin Lengkep Kan Dan Itu Nggak Bisa Pak Ini Dikir Pagi Petang Untuk Benteng Sihir Nggak Yakin Ibunya Kalau Kita Dikini Oh Ini Dikir Bagi B Mita 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 Ngilangin Rasa Marah Pertama Pakai Akal Sehat Ini Saya Bagusnya Marah Atau Tidak Gitu Ya Bagusnya Itu Marah Apa Enggak Bener Enggak Sisa Itu Harus Marah Kalau Kata Mita Ah Ini Enggak Harus Semarah Itu Ya Sudah Jangan Marah Makanya Kan Disini Sakit Ini Mikir Mikir Ini Pantas Marah Apa Tidak Marah Itu Terjadi Ketika Akal Mengatakan Boleh Marah Oke Kita Marah Baru Marah Kalau Kata Akal Enggak Perlu Marah Itu Orang Bodoh Orang Awal Memang Begitu Orang Bodoh Tidak Punya Respect No Respect Tidak Bisa Bersyukur Tidak Bisa Menghormat Orang Bodoh Sudah Yang Marah Biar Kita Kita Ngomong Biasa Biasa Tapi Orang Tidak Terima Artinya Kita Tidak Sadar Bahwa Kita Sedang Marah Oke Bagaimana Caranya Ustaz Ini Setan Nyuruh Saya Marah Kata Setan Minta Marahlah Kamu Minta Jangan Bilang Ah Masa Saya Harus Marah Jangan Gitu Jawabnya Ya Gimana Jawabnya Subhanallah Subhanallah Gitu Jawab Kata Setan Ngantuklah Minta Tidurlah Gimana Jawabnya Subhanallah Begitu Ya Ngantuk Lagi Ayo Tidur Subhanallah Alhamdulillah Wa la ilaha Illallah Allahu Akbar Itu Masih Juga Wudu Sholat Masih Juga Al-Baqarah Ustaz Lagi baca Al-Baqarah Tidur 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 Nanti Bangun Lanjutin Iya Sampai Seharian Tidak Beres Tidak Apa Besok Insya Allah Bisa Gitu Caranya Gitu Subhanallah Atau Subhanallah Wa la ilaha Wa la ilaha Wa akbar Lalu Wudu Lalu Sholat Lalu Ngaji Kalau Berhenti Di Subhanallah Cerdas Gitu Caranya Ini Bagus Pertanyaan Bagaimana Menghindari Tipu daya setan Jangan Dajak ngobrol Kalau Dajak ngobrol Sudah Kejebak Menghilangkan Lemes Madu Dengan Air Hangat Jadi Promosi Madu Jadi Promosi Iklan Madu Sider Madu Murni Dari Bunga Pohon Bidara Diaman Pakai Air Hangat Jadi Kalau Tidak Ada Madu Yaman Madu Biasa Madu Flores Itu Tiga Sendok Per 200ml Air Hangat Agak Panas Tapi Kalau Madu Sider Cukup Satu Sendok Pingsan Pingsan Di tempat Rame Lihat Orang Banyak Pusing Lalu Pingsan Begini Setelah Di Rukiah Berkurang Apa Bertambah Pingsannya Setelah Saya Rukiah Kemarin Beberapa Waktu Silam Berapa Dua Minggu Lalu Berkurang Apa Bertambah Alhamdulillah Berarti Rukiah Terus Jangan Kasih Kendor Begitu Biasanya Pingsannya Lama Sekarang Sebentar Betul Alhamdulillah Syukur Dulu Ini Kuncinya Syukur Dulu Lalu Tambah Gampang Jawabannya Mita Mau Gemuk Rukiah Terus Ya Sebetul Jangan Jangan Banyak Marah Ya Itu Banyak Senyum Seperti Baik Ada Lagi Pertanyaan Alhamdulillah Beli Dimana Katanya Madunya Pasti Ada Yang Kejebak Belinya Di Saya Banyak Madu Sidur Itu Mau Dibeli Dimana Saja Di Sopi Di Toppet Tapi Yang Original Dan Bersanad Adalah Di Orang Orang Khusus Sider 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 Honey Grade Satu Plus Harganya 2,7 Juta Per Kilo Tapi Diskon Sekarang Jadi 1,7 Per Kilo Nah Teman Teman Yang Nyimak Harganya 2,7 Juta Per Kilo Diskon Yang Bagi Yang Nyimak Diskon 1 Juta Langsung Screenshot Diskon 1 Juta Jadi 1,7 Juta 90 Rupu Per Kilo Bapak Kalau Nyari Di Mekah Harganya 700 Real 7 Kali 4 2 Juta 800 Engga Itu Mau Beli Di Mekah Atau Disini Sama Kualitas Saya Jamin Saya Jamin Itu Iya Saya Satu Plus Kalau Yang Pengen Lebih Dosis Tinggi Lagi Satu Plus Plus Itu Datangnya Juga Setahun Sekali Mandunya Dari Importer Nya Seribu Dolar Per Lima Kilo Saya Jual 4,7 Juta Diskon Jadi 4,1 Juta Diskon Ini berlaku Juga Buat Teman Per Kilo Kalau Ibu Cocoknya Satu Plus Aja Karena Konsumsi Jangan Panjang Dua Bulan Konsumsinya Dua Bulan Yang Lemah Sahwat Aja Bisa Cenghar Apalagi Hanya Sekedar Lemes Lemes Biasa Baik Gak Gak Lagi Ibu Mau Bertanya Dan Menyerah Baik Cukup Ya Kalau Begitu Alhamdulillah Kita tutup Dulu Pertemuan Ini Terutama Iwas Kalian Yang Ada Di Manapun Berada Yang Menyimak Madu Sidarnya Boleh Hubungi Saya 08 222 111 22 19 Nanti Saya Kasih Isi Saya 18 Beda Ya Warah Walaikum Waalaikum Waalaikum Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Wabarakatuh